Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 6.6.16 Dari Celaka Dapat Rezeki Nomplok Anak Muda, sekarang lohu sudah berubah pikiran, biarlah tanganmu itu tetap melengket di badanmu, tapi ada syarat-syarat yang harus kau patuhi, mohon dijelaskan syarat-syarat apakah kau harus sumpah berat, setelah muncul kembali di kalangan kangau, kau takkan menggunakan tangan berbisa itu untuk melukai orang-orang yang tidak berdosa. Untuk hal ini lociampua tidak usah khawatir, selamanya wampua tidak pernah melukai orang tanpa sebab, sekarang bersumpahlah, lociampua, soal jahat dan kebajikan hanya terpaut segaris dalam pikiran manusia, Sumpah segala hanya akan mengekang seorang kuncu, lelaki ksataya, tapi takkan membatasi tingkah laku seorang siaojin, manusia rendah, hektometer, memang betul, tapi apakah kau bisa berbuat demikian untuk ini wampua akan mematuhinya? Baiklah, lohu percaya untuk pertama kali ini, akan kuusahakan supaya kau bisa keluar dari lembah maut ini, namun kau harus berusaha mencarikan seseorang, seketika terbangkit semangat jibun, katanya, silakan memberi petunjuk, tahu-tahu guramlah pandangan orang tua aneh itu. Ujarnya, mungkin orang yang harus kau cari sudah tiada lagi di dunia ini, namun sebelum lohu mendapat bukti nyata bahwa dia betul-betul sudah meninggal, betapapun aku takkan putus asa, orang macam apakah dia seorang perempuan, perempuan EHM, perempuan, perempuan cantik jelita. Hahaha, asmara tetap asmara, si jelita masa lalu entah bagaimana keadaannya sekarang, lio? Seperti kuntilanak, nenek kriot atau mungkin sudah menjadi tulang belulang, jibun menghirut napas panjang, tanyanya siapakah dia wajah si orang tua seperti kehilangan semangat, katanya dengan melamun, dia bernama Toh Jilan, 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 Ayu Jelita, ratu kecantikan, suaranya semakin lirih, Pandangan pun mendolong, agaknya ia tambah terkenang pada masa mudanya dahulu. Dengan bingung dan keheranan jibun mengawasi orang tua yang serba misterius ini, ingin bersuara namun merasa rikuh. Untunglah setelah sekian lama dibuai emosi, lekas sekali orang tua aneh ini tenang kembali dan berkata pula sambil menggerakkan tangan, duduklah, dengarkan petunjukku, jibun lantas duduk mendeprok di atas tanah, terpancar sinar terang yang aneh dari kedua biji metusi orang tua, Berhenti sejenak baru ia berkata dengan kalem seperti menekan perasaan, puluhan tahun yang lalu, muncullah sepasang kembang kakak beradik di dunia kangau, yang tua bernama Toh Jihawi, adiknya bernama Toh Jilan. Dan kecantikan dan kepandaya ilmu silat mereka menjagoi jagad, sehingga menimbulkan banyak huru-hara dan sering menggederkan dunia persilatan, tak terhitung jumlah pemuda yang sama mengejar dan kepincuk oleh kepandayaan dan kecantikan mereka. Di antara setian banyak pemuda yang menjadi pemujanya, ada seorang ahli pedang yang berpandangan tinggi angkuh, pada suatu kesempatan yang tak terduga, jago pedang ini berkenalan dengan sepasang kakak beradik ini, jago pedang itu akhirnya jatuh cinta kepada seng adik, hubungan semakin intim dan akhirnya mereka bersumpah setia, sehidup semati. Sayang seng kaki secara diam-diam juga jatuh cinta kepada jago pedang itu, sampai di sini ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dari cinta sepihak, cinta yang hanya dipendam di dalam hati akhirnya seng kakak menjadi kerasukan iblis, namun dia tetap sadar, tak mungkin dia merebut kekasih adiknya, Maka akhirnya, dia rela mencukur rambut menjadi mikoh, dia rawati, oh, lapat-lapat dalam hati jibun sudah meraba makna dari rangkaian cerita ini, maka tanpa sadar mulutnya bersuara. Orang tua aneh meliris sekejap padanya, lalu melanjutkan ceritanya. Sejak kecil kedua kakak beradik ini tumbuh bersama tanpa asuhan orang tua, mereka hidup berdampingan, seng adik amat berduka karena seng kaki rela mengasingkan diri menjadi pemeluk agama yang asih, namun ia tidak tahu isi hati dan perasaan seng kaki, demikian pula jago pedang itu pun tidak tahu. Tak lama kemudian, seng kaki mendapat selatu rejeki nomplok secara tidak terduga, dia menemukan sebuah sehut peninggalan orang aneh pada jaman kuno. Ah jibun berseru kejut, inilah kisah rahasia yang tak mungkin diketahui oleh kaum persilatan. Orang tua aneh tetap melanjutkan ceritanya, akhirnya dia berhasil meyakinkan kepandayan silat yang tiada taranya, kaum persilatan menjunjungnya sebagai sini, nikoh sakti, Walau dia sudah menjadi biarawati, namanya tenar diagulkan, namun cinta asmara yang terpendam di dalam sanubarinya temiata masih terukir amat mendalam. Suatu hari, karena ingin lekas menikah dan berdampingan dengan kekasihnya, sengaja jago pedang itu berkunjung ke biara tempat semayam seng kaki, Di situ seng kaki mengajukan syarat, kecuali jago pedang itu menjadi jago silat nomor satu di seluruh kolong langit ini, Kalau tidak jangan harap bisa mempersunting adiknya, jago pedang itu minta petunjuk, Kera bagaimana untuk menjadikan dirinya jago silat tanpa tandingan, Maka seng kaki mengeluarkan selembar daun bodi, Katanya di atas daun bodi itu dimuat pelajaran Kim Kong Sin Kang dari aliran hut yang tertinggi, Untuk meyakinkan harus memiliki tubuh kuat dan perjaka lagi, Kalau berhasil, seluruh jagad pasti tiada tandingannya. Setiap orang yang gemar meyakinkan ilmu silat umumnya pasti tergila-gila terhadap ilmu yang dilatihnya, Coba bayangkan, tanpa sebab dan secara mudah memperoleh ilmu sakti dan mujijat setelah berhasil bukan saja menjagoi dunia, Cita-citanya untuk mempersunting seng kekasih pun akan tercapai, betapa takkan tertarik batinnya. Sudah tentu jago pedang itu amat terharu dan berterima kasih, Dengan riang dan setulus hati ia menerimanya, Segalanya berjalan lancar karena diatur oleh seng kaci, Belakangan dia diantar ke sebuah tempat yang amat tersembunyi untuk berlatih dan meyakinkan ilmu sakti itu, Setelah menggembleng diri setian lamanya, Kemudian ia menyadari adanya sesuatu yang kurang beres, Yakni pada tingkat tertentu latihannya hawa murninya selalu mengalami jalan buntu dan aliran darahnya selalu menyimpang, Hampir saja dia cowhawai ejitmo, kelumpuhan, Setelah diselami dan diakini berulang kali dan tetap tidak berhasil, Akhirnya dia ingin keluar menemui seng kaci untuk mohon petunjuk dan menyelidiki bersama, Tapi didapatinya pintu rahasia satu. Satunya yang bisa dilalui untuk keluar itu sudah tertutup buntu. Jago pedang itu berteriak dan menggembor sejadi-jadinya, Sesambatan dan mengamuk, Namun siapa yang tahu akan keadaannya yang terkurung di bawah tanah itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dirinya terjeblos ke dalam perangkap yang agaknya memang sudah direncanakan sebelumnya, Selama hidup ini agaknya takkan bisa melihat langit dan hidup bebas lagi, Dirangsang oleh emosi dan rasa dukanya, Hampir ia menjadi gila. Kiranya karena seng kaci patah arang, Cintanya tak terbalas, Hatinya menjadi benci dan dendam, Maka diaturlah rencana kejitu, Dia yakin seng adik pun tidak tahu akan peristiwa tragis ini. Sampai di sini berlinang-linanglah air mati orang tua aneh itu. Alis ji pun bertaut lebih kencang, Diam-diam ia berpikir, Apakah ini mungkin? Dalam keadaan putus asa itu, Demikian orang tua menyambung ceritanya, Jago pedang itu sedapatnya berpikir ke arah yang baik. Ia berharap semua ini bukan kenyataan, Kemungkinan setelah ia berhasil meyakinkan ilmu mujijat itu seng kaci akan membuka pintu rahasia itu. Maka kembali ia menekuni pelajaran yang termuat di atas daun bodi itu. Begitulah dari tahun ke tahun, Akhirnya didapatinya bahwa teori pelajaran yang termuat pada daun bodi itu ternyata sebenarnya sudah diubah, Tak heran dia selalu mengalami jalan buntu dalam latihannya, Darah mengalir balik dan bersimpang siur, Demi berkumpul kembali dengan pujaan hati yang amat dicintainya, Maka dia harus berjuang, Dan bertahan hidup, Dia percaya dan yakin akan keenceran otaknya, Dengan tekun ia mempelajari dan menyelidiki di mana letak kesalahan dari teori ilmu mujijat ini, Selama 10 tahun dari hasil latihan dan ketekunannya akhirnya dia dapat meyakinkan Kim Kong Sin Kang itu dengan sempuma, Pada waktu itu dia berusaha pula untuk menjebol pintu rahasia yang tertutup itu, Baru saat itu dia betul, Betul menyadari dan mengerti bahwa semua ini memang muslihat yang telah direncanakan, Bahwasannya jalan itu sudah buntu, Untuk keluar jelas takkan ada harapan lagi, Maka pikirannya lalu beralih ke dinding jurang yang terjal dan tinggi itu, Dengan seluruh hasil kekuatan latihannya selama puluhan tahun ia melompat dan mengitari tebing, Namun dia tetap tak berhasil, Kenyataan kembali menghancurkan setitik harapannya yang terakhir, Sayang karena dalam tahap permulaan meyakinkan ilmu mujijat itu dia sudah melakukan kesalahan, Sehingga urat nadi kakinya mengkerat dan menjadikan lumpuh total, Dikala dia mengerahkan hawa murni dan mencapai batas tertentu, Setiap kali pasti mengalami gangguan mendadak, Sehingga kepandayan ginkang yang tiada taranya itu tak dapat melampaui taraf yang dicapainya, Kini dia betul, Betul sudah putus harapan, Namun dia harus tetap hidup, Dia mengharap suatu ketika seng kekasih dapat membongkar muslihat ini dan datang menolongnya, Atau mungkin pula seng kaci insaf dan bertobat akan dosa-dosanya, Mau menolong keluar untuk melihat dunia ramai pula, Oleh karena itu, dalam keadaan kepepet dan putus asa itu, Dia terus bertahan hidup dalam serba kekurangan dan menderita sampai sekarang, Habis cerita si orang tua aneh, Sorot matanya pun semakin sulam namun diliputi nafsu kebencian dan putus harapan, Terketuk hati Sanuhari Jibun, Hatinya amat terharu, Ia amat simpatik akan nasib orang tua aneh yang sengsara ini, Seorang jago pedang yang muda belia harus hidup merana di lembah maut diliputi keputus asaan sampai menjadi orang tua ubanan yang cacat lagi, Sungguh teramat kejam dan tragis sekali, Jelas bahwa jago pedang di dalam cerita itu adalah si kakek tua aneh dengan rambut dan jenggot ubanan yang terurai panjang menyentuh bumi ini, Sengtachi yang dimaksud dalam cerita itu adalah Pekciok Sinni. Siapa akan mengira, Pekciok Sinni yang diagulkan dan dipandang sebagai jarawati nan suci dan agung temyata sampai hati melakukan perbuatan nan culas di luar peri kemanusiaan ini. Memangnya beginilah sepak terjang kebanyakan tokoh-tokoh kosen yang menamakan dirinya pendekar pada zaman ini di luar tahu halayak ramai. Betapa mengerikan dan menakutkan liku-liku kehidupan dunia persilatan ini, sungguh siapapun takkan bisa membayangkan. Sampai di sini tiba-tiba Jibun sadar akan keadaan dirinya pula bahwa orang tua aneh ini tak berhasil keluar dari tempat ini meski sudah berusaha puluhan tahun, Bukankah dirinya pun takkan ada harapan? Mau tak mau ia berdiri gemetar dan lemas lunglai, keringat dingin gemerobios. Setelah menunduk dan menetekur sekian lama, tiba-tiba orang tua aneh angkat kepala dan berkata dengan nada serius, Buyung, kau harus berjanji, apapun yang terjadi, kau harus bekerja untuk lohu menemukan dan mencari kabarnya toh jilan baik, wampu berjanji, tapi... Tapi apa bagaimana aku bisa keluar dari sini? Itu soal memudah. Lohu akan bantu kau menjebol jalan darah mati hidupmu, Lalu seluruh luwakang dan hawa murniku akan ku salurkan pula ke dalam tubuhmu, Ku tambah pelajaran ilmu ginkang lagi, kau akan melayang terbang keluar dari sini, Untuk ini terpaksa wampu tidak bisa menerima, kata jibun, Tiada alasan buat siampu untuk mengorbankan jiwa raga kepada wampu Bukankah lohu menyuruhmu melakukan sesuatu ya? Tapi setelah lo siampu salurkan luwakang dan hawa murni ke dalam tubuhku, Bagaimana pula akibat yang harus kau alami tidak seluruhnya? Hanya delapan bagian saja, dua bagian yang tersisa cukup untuk bekalku mempertahankan hidup di sini, Menurut pendapat wampu yang bodoh, lebih baik cari jalan lain saja, Hahaha, buyung. Karena ketulusan dan kejujuranmu ini, sekarang, lohu betul-betul mau percaya seluruhnya padamu. Ketahuilah, kecuali caraku itu, tiada jalan lain lagi, Mari duduk membelakang nilohu, menghadapi keadaan di luar dugaan ini, Jibun menjadi bingung, mulutnya tergagap, lo siampu. Kukira, buyung, kau tidak berkuasa lagi, Tau-tau angin keras menggulung jahbun hingga berkisar maju tanpa daya, Mendeprok di atas tanah setelah badannya terseret berputar-putar, Kenyataan tak memberi kesempatan baginya untuk ragu-ragu lagi, Terpaksa ia duduk bersimpuh, segulung arus panas tau-tau merembes melalui bingbun hiatnya. Tenaga luar bergabung hawa murninya, Lekas sekali bersatu padu menjadi arus kuat bagai air bah yang tak terbendung lagi, Terus menerjang ke jalan darah yang kean, jalan darah mati hidupnya. Sekali dua kali dan tiga kali, Jalan darah mati hidupnya akhirnya keterjang jebol, Karena terjangan yang teramat keras ini, sehingga jibun tergeletak semaput. Entah berapa lamanya, dikala dia sadar kembali, Terasakan sejalur tenaga hangat masih merembes melalui pek hawe hiat masuk ke badannya, Setelah menyusup dan menerjang kian kemari ke seluruh hiatu dan urat nadi, Badan terasa panas seperti dipanggang keringat mengalir deras membasah kuyuk. Cuaca dalam gua dari terang menjadi gelap dan dari gelap kembali terang. Akhirnya jibun sadar kembali setelah digembleng sehari semalam, Dilihatnya orang tua aneh itu duduk mendeprok lemas di bakangnya, Sorot matanya yang tajam mengkilat kini sudah pudar. Sungguh menyesal dan terima kasih pulau hati jibun, Tersipu-sipu ia memberi semilah dan tak sanggup mengeluarkan kata-kata saking terharunya, Ia pikir budi kebaikan ini biarlah kukir di dalam hati sanubari saja. Sehari semalam telah lampau pula, Selama ini dia berhasil mempelajari pula sejurus kepandayan suon kong hawe eseng sin hoat. Gerakan terbang mumbul dengan berputar di udara, Dari si orang aneh, gerakan ginkang tingkat ini berlandaskan sekali imposan hawa murni, Sehingga badannya seanteng asap melesat mumbul dengan berputar seperti kitiran, Dengan meminjam tenaga tutulan kaki di dinding gunung, Badannya bisa melayang naik ke atas. Dari celaka jibun malah memperoleh rejeki nomplok, Sungguh mimpi pun tak pernah terbayang sebelumnya. Hari ketiga, di kalafajar meningsing, Orang tua aneh itu menyuruhnya berangkat meninggalkan tempat itu. Kumpul selama dua hari dua malam menyebabkan hatinya merasa ibadah berat. Meninggalkan orang tua aneh ini, Sudah tentu perasaan ini timbul karena dia merasa utang budi. Orang tua itu mengeluarkan sebuah tusuk kunda yang terbuat dari emas, Dia berpesan dengan wanti-wanti, Bu Yung, inilah tanda perkenalanku, Bila kau menemukan perempuan yang bernama Toh Jilan itu, Ah, tidak kini dia tentunya sudah berubah menjadi nenek tua ubanan juga, Keluarkan tanda pengenalku ini, Beritahukan apa yang kau alami dan kau saksikan di sini kepadanya, Dengan laku hormat jibun terima tusuk kunda itu terus disimpan dalam sakunya, Katanya, lo Ciam Pual, Sukalah kau memberit tahu gelaranmu orang tua itu menggeleng. Tidak perlulah, Cukuplah kalau dia mengenali tusuk kunda ini, Wampua mempunyai pendapat bodoh, Apakah Ciam Pua suka terima usulku ini soal apa setelah Wampua keluar dari sini, Akanku cari tali panjang untuk menolong Ciam Pual, Jangan, Jurang ini sedalam ribuan meter-ribuan meter hanya ukuran perkiraan saja, Untuk mengusahakan tali sepanjang itu kukira bukan soal sulit, Biarlah lo menunggu beritamu di sini saja, Setelah kau keluar sukalah segera kau kerjakan pesanku itu, Kenapa lo Ciam Pua tak mau keluar saja pelkciok sini sudah mampus, Kepada siapa aku harus melampiaskan dendamku ini, Kekasihku di masa muda entah apakah masih hidup, Usia lo sudah seabad, Sudah dekat ajal, Yang ku nanti hanyalah pengharapan terakhir untuk melihatnya sekali lagi atau mendengar beritanya, Rasanya masa hidupku sudah mencapai ujung pangkalnya apalagi yang ku harapkan, Lekaslah kau pergi, Jibun amat telu dan tidak tega, Tak tertahan dia bercucuran air mata, Inilah watak pembawaannya yang bijaksana, Memperlihatkan budi pekertinya yang sejati, Selama hidupnya, untuk pertama kali inilah dia mencucurkan air mata untuk orang lain, Orang aneh tua itu pun agaknya amat emosi, Namun dia tekan perasaannya, Katanya sambil ulap tangan berulang kali, Pergi, Lekas pergi, Seorang jago silat, Kenapa harus berteletelah seperti orang perempuan, Tanpa bicara Jibun menyembah pula terus keluar dari gua, Waktu dia angkat kepala, Tampak dinding gunung begitu terjal dan tegak lurus selicin kaca, Ujung puncak dari gunung terjal ini seakan-akan menyundul langit, Dia menjadi bimbang dan tidak yakin akan gerakan ginkang yang baru dipelajarinya itu, Apakah mampu terbang keluar dari tempat ini dengan selamat, Tapi baru melihat keadaan begini saja, Hatinya merasa dakdik duk, Segera diadu duk bersemadi, Hawa murni dipusatkan di pusar terus dituntun berkeliling menyusup ke setiap urat nadi Dan merembes keluar ke seluruh pori-pori kulitnya, Sehingga badannya seperti terselubung kabut putih, Dalam semasakan air, Jibun sudah merasakan badannya segar nyaman dan enteng sekali, Diam-diam ternyata orang tua aneh itu telah merayap di bakangnya, Katanya dengan suara berat, Keluarkan seluruh tenaga, Hawa jangan sampai terhenti bangkit, Hihihihiaa... Tanda seru dengan teriakan melengking untuk menambah semangat dan mengobarkan kekuatannya, Jibun gentakan kedua kakinya, Badannya segera meluncur ke atas bagai roket, Sekali lompat mencapai sepuluh tombak lebih, Di tengah udara badannya lantas bergerak melintang berbareng kakinya, Menutul di dinding gunung, Meminjam daya tutulan ini kembali badannya berkisar mumbul pula, Satu tingkat demi satu tingkat, Sedikitpun dia tidak berani mengalihkan perhatian mengendurkan tenaga, Cepat sekali dia sudah terbang berputar tiba di atas puncak, Hampir dia tidak berani mempercayai kenyataan ini, Namun kenyataan kini ia sudah berada di atas, Sejak dia berdiri menghimpun semangat dan memusatkan pikiran, Lalu menghirut napas panjang beberapa kali, Dengan lengan baju ia usap keringat di atas jidatnya, Kembali dia sembunyikan lengan kirinya ke dalam baju, Sehingga lengan bajunya yang kiri tetap kosong melambai, Dalam waktu sekejap ini timbul beberapa kali perubahan pikiran dalam benaknya, Teringat olehnya akan orang berkedok yang dua kali turun tangan terhadap dirinya, Demikian pula jid sing kojin yang begitu kejam melempar dirinya ke dalam jurang tanpa sebab dan alasan yang meyakinkan, Dia pun tak lupakan para musuh buyutan with suhwe, Seng ayah yang terpisah, Demikian pula Seng ibu yang lenyap, Setelah memperoleh saluran tenaga dalam orang tua aneh di bawah jurang itu, Entah sampai di mana tingkat kekuatannya sendiri sekarang? Entah cukup mampu untuk bekal menuntut balas kepada para musuhnya itu? Sudah tentu, soal ini lekas sekali akan memperoleh jawabnya, Dunia seluas ini, Kemana dia dapat mencari perempuan yang bernama Toh Jilan sesuai pesan si orang tua aneh itu? Secara langsung dia teringat kepada Pui Chi Hwe I, Sebagai murid Pek Chok Sini tentunya gadis ini tahu di mana susoknya berada sekarang, Tiba-tiba waktu dia berpaling ke sana, Dilihatnya di ujung batu di pinggir jurang sebelah sana duduk melamun seorang perempuan yang mematung, Setelah dia perhatikan dengan seksama, hatinya seketika tergoncang, Batinnya, kiranya dia, tiga hari telah berselang, Mungkinkah dia belum tinggal pergi bergegas? Dia memburu ke sana seraya berteriak, Cici perempuan itu temiata adalah Tianta Imoki, Tampak dia berpaling dengan lesu, Tiba-tiba matanya terbeliak, Rona mukanya yang semula pucat berubah hebat, Mulutnya melongo tanpa bersuara, Sikapnya hambar, Kaget dan merasa aneh serta keheranan, Cici, Kenapa kau tanya Jibun? Sekali lompat Tianta Imoki melayang turun memapak kedatangannya, Serunya dengan gemetar, Kau, Dik, Kau tidak mati haru dan terpukul sanubari Jibun menghadapi sikapnya ini, Katanya sambil mendekat dua langkah, Cici, Aku tidak mati apa betul? Atau hanya mimpi ujar Tianta Imoki tersendat? Dik, Tiba-tiba ia mengerung tangis seraya menubruk maju dan membuka kedua tangan hendak memeluk Jibun. Lekas Jibun menyingkir seraya berteriak, Jangan sentuh aku. Lekas Tianta Imoki mengerem gerakannya sambil berpaling melengong, Air matuh seketika bertucuran, Sorot matanya memancarkan perasaan cinta kasih nan tebal seperti pandangan seorang ibu yang amat prihatin terhadap kesehatan putranya. Jibun melihat jelas bahwa muka Sinona kelihatan pucat dan agak kurus. Cici, Selama ini kau belum pergi? 6.17 Tabib keliling Tian Bak Xin Ji Dik, Aku, Beberapa kali aku hampir terjun ke bawah menyusulmu, Dengan malu-malu Tianta Imoki menunduk, Mukanya yang pucat menjadi merah. Inilah limpahan isi hati yang murni, Cinta sejati. Jibun amat menyesal, Dia merasa tidak patut menerima cinta murni ini, Tiada apa-apa yang pernah diberikan kepadanya, Malahan rasa cinta sedikit pun tiada, Bahwa belakangan ini ia mau bergaul sama dia hanya ingin memperalatnya demi mencapai tujuan menuntut balas keluarganya. Kini Jibun betul-betul malu diri ia merasa bahwa perbuatan dan tujuannya teramat hina dan kotor, Ia ingin membeber kenyataan ini dan mohon maaf. Malah ia pun ingin memeluknya, Serta membisiki bahwa untuk selanjutnya ia akan memberi balasan setimpal akan cinta kasih besarnya. Akan tetapi ia tidak berbuat sejauh itu, Pikiran lain lekas sekali membuatnya tenang kembali, Yaitu lengan kirinya itu, Tangan berbisa, Jika benar apa yang dikatakan si orang tua aneh, Maka selama hidup dirinya takkan ada kesempatan lagi untuk mencinta dengan perempuan. Seperti disayat dan ditusuk sembilu rasa hatinya, Sungguh ia tidak habis mengerti kenapa semua ini bisa terjadi, Apakah ia harus menyalahkan ayahnya? Dik, bagaimana kau bisa tetap hidup? Tanya Tianta Imoki kemudian. Jibun lantas ceritakan pengalamannya, Namun soal tangan kirinya tetap dia rahasiakan. Lalu dia bertanya, Cici, kau pernah dengar orang yang bernama Toh Jilan? Belum pernah dengar, Tapi bisa kita selidiki, Kemana Jib Sing Kojen Tianta Imoki mengertak gigi? Katanya, hampir saja aku diperkosa olehnya, Untung tanda perguruanku menyelamatkan aku, Ia lantas menceritakan kejadian terakhir yang dialaminya. Lalu katanya pula, Dik, menurut umatku, Jib Sing Kojen pasti sekongkol dengan Biao Jiu Sian Sing, Mengapa kau berpendapat demikian? Kenyataan amat jelas, Bu Ching So dan Siang Tian Ong telah mengawasi Biao Jiu Sian Sing dengan ketat, Betapapun tinggi ginkangnya jangan harap bisa lolos dari pengawasan kedua bangkotan lihai itu, Namun Jib Sing Kojen justeru muncul pada saat yang menentukan, Dia sengaja memancing kemarahan Bu Ching So untuk melabraknya, Sehingga Biao Jiu Sian Sing mendapat kesempatan untuk kelari, Analisamu memang masuk akal, Namun kedua bangkotan tua itu yang sama-sama tak berani turun tangan secara gegabah, Agaknya mereka pun menguatirkan sesuatu, Sebetulnya gabungan kekuatan mereka cukup berlebihan untuk membereskan seorang Biao Jiu Sian Sing, Namun mereka tetap ragu-ragu, Dari percakapan mereka agaknya rela untuk gugur bersama seut, Terang sekali di dalam hal ini ada latar belakang, Yang tidak kita ketahui, Ya, aku pun, Seperasaan, Cuma kita tak habis pikir, Menurut pendapatmu, Dapatkah kedua bangkotan itu menyanda Biao Jiu Sian Sing tidak mungkin, Ginkang Biao Jiu Sian Sing tidak bernama kosong, Menurut kabar sehut menyimpan rahasia pelajaran ilmu silat, Biao Jiu Sian Sing kalau berhasil mempelajarinya, Ditambah kepandayan sendiri yang sudah begitu tinggi, Mungkin tiada jago kosan yang dapat menandinginya, Mungkin, Namun pihak Witsu Hwe tidak akan berpeluk tangan, Dengan cekikikan Tianta Inoki lalu menambahkan, Dik, Marilah kita turun gunung mencari makanan, Baru sekarang Jibun juga merasakan perutnya keruyukan, Laparnya setengah mati, Sahutnya, Ya, Tiga hari tidak makan, Perutku pun sudah berontak, Mereka lantas berlari turun dari Pekciokong, Di bawah gunung ada sebuah kampung, Di mana mereka mendapatkan sebuah warung, Lalu pesan makanan ala kadarnya, Dik, Kata Tianta Inoki penuh perhatian, Kemana tujuan kita selanjutnya berpikir, Sebentar baru Jibun menjawab, Kita menuju ke Cinyang saja, Mencari Biao Jiu Sian Sing, Maksudmu di samping minta kembali anting-anting, Sekaligus kita cari jejak Jib Sing Kojin, Ya, Jadi bekerja menurut rencana semula, Kukira secara hormat kita mohon bertemu dulu, Jelaskan maksud kedatangan, Kalau mereka sengaja main gila baru kita pakai kekerasan, Baiklah, Kita bekerja menurut keadaan nanti, Onolo pada jalan raya di selatan kota Cinyang, Berdiri sebuah gedung kuno yang angker, Hari itu, dua muda mudi mendatangi gedung kuno yang jarang dikunjungi orang karena terkenal sebagai rumah setan, Mereka adalah Tegak Suseng dan Tianta Inoki, Menghadapi daun pintunya yang tertutup rapat itu Jibun mengerut kening, Katanya, Cici, gedung ini tak salah lagi tak salah, Aku masih ingat betul, Jibun segera maju menggedor pintu, Namun lama sekali tak terdengar penyahutan dari dalam, Kembal Jibun menggedor pintu dengan gelang besi yang tergantung di pintu itu, Begitu keras suaranya, Kecuali orang tulis saja yang tidak mendengar, Namun tetap tiada reaksi, Setelah ditunggu lagi sebentar, Tiba-tiba sebuah suara bertanya, Kalian mau apa waktu Jibun berpaling, Dilihatnya orang yang bicara adalah laki-laki yang berpakaian kasar dengan jubah kusut, Tangan memegang kelintingan, Di punggung mengeblok sebuah peti obat, Di atas peti obat tertancap sebuah panji kecil, Di mana tertulis sebaris huruf yang berbunyi mengobati berbagai penyakit yang sukar disembuhkan, Kiranya orang ini adalah tabib kelilingan, Tianta Imoki lantas menjawab, Kami hendak mengunjungi pemilik rumah ini, Terbelalak di Jimatla, Tabib kelilingan itu, Katanya, Apa, Kalian hendak mengunjungi pemilik gedung ini tidak salah sahut Jibun, Kalian kenal baik dengan pemilik gedung ini, Atau, Ya, Kenalan lama, Kata Jibun, Hahaha, Tiba-tiba tabib kelilingan itu tertial-tial sampai terbungkuk-bungkuk, Sambil membunyikan kelintingnya, Tabib itu terus putar badan dan tinggal pergi, Melihat kelakuan tabib keliling ini agak ganjil, Jibun tahu urusan pasti tidak beres, Sekali gerak segera dia memburu ke depan dan mengadang, Katanya, Tunggu sebentar sahabat dengan kaget dan melongotabib kelilingan itu menyurut selangkah, Tanyanya, Apa-apaan kau ini kenapa saudara tertawa tadi, Tuan bilang kenal baik dengan penghuni gedung ini, Maka aku merasa geli, Memangnya apanya yang lucu sudah lama gedung ini tiada penghuninya, Di kota Cinyang gedung ini sudah terkenal sebagai rumah setan, Berubah air muka Jibun, Teriaknya, Apa? Rumah setan dengan rasa jori tabib kelilingan itu ke pintu gedung kuno itu, Katanya, Betul, Rumah setan, Setelah matahari terbenam, Yang bernyali kecil tiada yang berani lewat jalanan, Omong kosong, Di dunia ini mana ada setan atau memedi segala, Itu hanya pandangan dan pendapat orang-orang bodoh belaka, Tuan, Agaknya kau orang sekolahan, Dalam ajaran Nabi Toh tidak dikatakan beliau menyangka adanya setan, Beliau hanya mengatakan tidak suka berbincang tentang setan, Barusan Tuan ada bilang kenal baik dengan pemilik gedung ini, Lalu bagaimana kau harus memberi penjelasan Jibun ke memek tak mampu menjawab, Katanya kemudian setelah melenggong, Terus terang Chaihai berkunjung kemari karena mendengar ketenarannya, Baru pertama kali ini aku ke kota ini, Mendapat angin tabib kelilingan tidak memberi kelonggaran, Katanya mendesak, Mendengar ketenarannya, Ketenaran nama siapa akhirnya Jibun naik pitam, Katanya dingin, Apa saudara hendak mengorek keterangan dari ku tabib itu terbahak-bahak, Katanya, Terlalu berat ucapan Tuan, Chaihai sudah biasa keluntang ke utara dan kelantung ke selatan, Semua berkat bantuan para sahabat, Pengetahuan dasar seorang kelana sudah kupahami betul, Mungkin ucapanku tadi memang salah, Harap dimaafkan, Maksudku bahwa mungkin Tuan salah alamat, Terus terang seluruh kota Cinyang ini tiada yang tidak ku kenal, Jangan kata rumah, Sampai siapa dan berapa banyak penghuninya pun sudah apal di luar kepalaku, Mungkin bisa ku bantu mencarikan siapa sebetulnya yang hendak Tuan kunjungi, Baru saja Jibun hendak menjawab, Tiba-tiba Tianta Imoki menyeletuk, Kalau demikian Tuan tentu bukan orang sembarangan, Mohon tanya siapa gelaran Tuan aku yang rendah sering dipanggil Tian Baksin Jiu, Tangan sakti bermata dewa, Seorang kroco belaka, Harap Nona tidak mentertawakan, Tian Baksin Jiu betul, Apa Nona pernah dengar gelaranku ini baru pertama kali ini, Hihihi, Hai hai hai, Sudah ku katakan aku ini kaum kroco, Mana mungkin Lih Yap ini tahu akan gelaranku, Jadi Tuan punya pandangan tajam untuk menentukan penyakit orang, Sekali periksa serta rabah, Penyakit orang pasti dapat disembuhkan, Ah, tidak, tidak, Penglihatanku hanya menentukan nasib orang, Soal kesaktian tanganku ini memang sulit untuk menyembuhkan orang, Jadi pandanganmu juga bisa melihat nasib orang, Ya, betul, Di samping seorang tabib, Aku yang rendah ini juga bisa meramal, Hihi, Kepandaian rendah dan nama kosong belaka, Tianta Imoki cekikikan, Katanya, Bagus sekali, Kami kakak beradik tak menemukan orang yang kami cari, Tentunya Tuan juga bisa meramalnya dengan baik, Ai, Ai, Itu soal Nujum, Tapi aku bisa juga melakukannya, Baiklah, Coba lihat nasib kami dengan Nujumu, Ujar Tianta Imoki, Lalu ia mendekati undakan batu, Dan duduk di tempat yang terduh di bawah pohon, Sebetulnya Jibun merasa sebal melihat tingkah laku Tianta Imoki yang jalan ini, Mungkin itulah sebabnya kenapa selama ini tak pernah timbul rasa simpatik apalagi cinta terhadap perempuan yang satu ini, Tian Baksin Jiu menjinjing peti obatnya terus meletakannya di atas undakan batu, Lalu mendudukinya sebagai kursi, Katanya kemudian dengan sungguh-sungguh, Cukup asal Nona katakan siapa orang yang kalian cari, Tanpa kuramalkan, Mungkin aku bisa memberi petunjuk, Jibun tidak sabar, Selanya, Cici, Masih ada urusan lain yang harus kita kerjakan, Tian Baksin Jiu mengerling sambil tertawa penuh arti, Katanya, Cuan ini, Bukanku suka membual, Untuk menjelaskan urusan apapun, Bila bertemu dengan aku, Pasti semua urusan akan beres. Dengan kedipan metle, Tianta Imoki memberi isyarat, Kepada Jibun supaya sabar, Lalu dengan riang ia berkata, Kalau demikian, Sungguh beruntung kami dapat bertemu dengan Cuan. Ada dua soal memohon, Diberi petunjuk, Boleh Nona katakan saja, Pertama mencari orang, Kedua mencari barang dengan jari-jarinya, Tian Baksin Jiu mengelus jenggot kambingnya, Katanya sambil geleng-geleng lalu memutar kepala, Harap katakan satu persatu saja, Berapa ongkosnya untuk ramalanmu itu bergantung dari orang yang kau cari, Dan barang apa yang hendak kau temukan, Jadi tarifnya disesuaikan dengan sesuatu yang hendak diramalkan itu, Hihi, begitulah, Kalau Tuan bisa nujum, Nah silakan meramalkan apakah orang yang hendak kami cari bisa diketemukan, Tian Baksin Jiu menarik tangannya ke dalam dengan bajunya yang longgar, Mulutnya berkomat kamit, Metmelek merem, Sesaat lamanya baru dia berkata, Yang dicari laki-laki atau perempuan laki-laki M, Soal mencari orang, Kalian harus menuju ke arah barat, Kira-kira tahun 2010an lijaraknya, Orang yang dicari pasti dapat diketemukan, Jadi dalam kota Cinyang ini, Kami tak bisa menemukan orang yang dicari itu, Menurut ramalan memang demikian, Apa tepat dan dapat dipercaya ramalanku selamanya tepat 100%, Belum pernah meleset, Baiklah, Berapa harus ku bayar? Sepuluh tahil perak, Tiada mahal bukan tidak, Murah sekali, Jibun tidak sabar lagi, Dia berpaling ke arah lain, Tian Baksin Jiu tertawa lebar, Katanya pula, Ramalan kedua, Soal mencari barang betul, Tolong usahakan, Apakah barang, Yang hilang itu bisa ditemukan kembali-kembali, Tian Baksin Jiu melek merem, Dan tekuk-tekuk jarinya sambil komat kamit, Setelah sekian lama, Tiba-tiba dia, Berseru heran, Hi, Annalis Tian Taimoki menegak, Tanyanya, Apanya yang aneh menurut ramalan, Barang yang hilang itu bukan milik Nona, Tergerak hati Jibun, Pikirnya, Mungkin tabib ini memang pandai meramal, Anting-anting itu memang bukan milik Tian Taimoki, Hal ini ditebaknya dengan tepat, Tian Taimoki tersenyum, Ujarnya, Tebakan tuan memang betul, Manjur benar ramalan tuan, Apakah barang itu bisa diminta kembali, Barang itu sudah ketemu pemiliknya, Tak usah dicari lagi, Apa, Sudah dimiliki orang ya, Aku hanya bilang menurut ramalanku, Jadi barang itu sudah tak bisa kami temukan lagi, Ramalanku tak pernah meleset, Kalau salah sejak kini aku mengasingkan diri saja, Chuan memang pandai meramal, Mohon tanya siapa nama besar Chuan, Tian Baksin Jiu terkekeh-kekeh, Katanya, Nona hanya bergurau saja, Jibun tak sabar lagi, Tukasnya, Cici, Hayolah pergi saja, Tian Baksin Jiu tiba-tiba menghadapi Jibun, Sambil miringkan kepala dia melirik beberapa kali, Akhirnya ia unjuk rasa prihatin, Lalu katanya, Chuan ini, Maaf kalau aku bicara terus terang, Chuan kejangkitan penyakit jahat yang sukar diobati, Jibun tersirap, Tian Taimoki berjingkat kaget, Jibun kaget karena ahli nujum ini tahu akan penyakit tangan berbisanya, Sedang Tian Taimoki hanya melongo karena tidak tahu duduk persoalan, Jibun pura-pura tenang, Katanya dingin, Perkataan Chuan sukar dipercaya, Aku sehat walafiat, Segar bugar tidak merasakan apa-apa, Dari mana datangnya penyakit Chuan sendiri maklum, Kenapa harus berpura-pura, Sungguh aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, Selamanya aku yakin pada pandangan kedua biji mataku ini, Malah aku berani bilang, Kalian bukan kakak dan adik kandung, Benar tidak pengetahuan cetek begini tak perlu dibuat heran, Tapi penyakit yang mengeram dalam tubuh Chuan ini, Menentukan nasib hidup Chuan di masa depan, Chuan harus terus membujang kalau ingin hidup lama, Sudah tak kuasa Jibun menahan perasaannya, Romelan bukannya berubah, Agaknya perkataan orang tua aneh di bawah jurang Pekciok Hong itu memang benar, Hatinya menjadi hambar, Bahwa tabib ini sekali pandang lantas tahu akan rahasia dirinya, Hal ini sungguh amat aneh, Namun juga menakutkan, Apalagi kalau rahasia dirinya ini bocor dan menjadi rahasia umum, Akibatnya tentu amat besar, Mungkinkah orang ini punya maksud tertentu dengan mengatur muslihat bohong belaka? Dengan pandangan penuhkan datanya Tianta Imoki mengawasi Jibun, Dari sikap dan perubahan air muka Jibun, Ia yakin bahwa ucapan tabib Kelana ini memang bukan bualan, Keruan hatinya ikut hampa, Bingung dan tak habis mengerti, Betulkah tabib Kelana ini pandai meramal atau hanya, Tianta Baksin Jiu berdiri sambil memanggul peti obatnya, Katanya kepada Tianta Imoki, Nona, seluruhnya 20 tahil perak, Cemberut muka Tianta Imoki, Katanya, Cuan betul-betul minta uang penghidupanku memangnya dari hasil ini, Usaha hidupmu pasti tidak hanya tukang nujung saja bukan ya, Obatku ini pun sudah dikenal oleh segenap penduduk kota Cinyang ini, Terpaksa Tianta Imoki keluarkan sekerat emas sambil berkata, Nah, Cuan terimalah, Dengan mengerahkan sedikit tenaga ia lemparkan uang emasnya itu, Tergopoh-gopoh Tianta Baksin Jiu maju menerimanya, Tapi tiba-tiba ia menjerit keras terus mendeprok jatuh terduduk, Uang emas itu terbuang jauh, Dengan merintih-rintih dia memijap telapak tangannya, Lalu dengan menggelundung sambil merangka ia menghampiri uang emas itu, Setelah berdiri lagi dengan menyeringai, Tawa tidak meringis tidak dia berkata kepada Tianta Imoki, Terima kasih nona sikapnya mirip sekali dengan orang-orang melarat umumnya yang dapat rejeki, Cepat sekali dia sudah berubah sikap dan berkata kepada Jibun, Tuan, tiada penyakit yang tidak tersembuhkan di dunia ini, Semua itu tergantung jodoh dan hoki, Selamat bertemu pada lain kesempatan, Habis berkata sambil menggoyang, Goyang kelintingannya segera ia melangkah pergi, Bayangan orang sudah lenyap di pengkolan sana, Namun dalam telinga Jibun masih tertiang kata, Tiada penyakit yang tak terobati di dunia ini, Semua itu bergantung jodoh dan hoki saja, Mungkinkah Tabib Kelana ini pandai menawarkan racun, Gerak-gerik orang ini memang tak ubahnya seperti Tabib Kelilingan, Namun tutur katanya sangat mencurigakan, Dik, Tabib ini amat mencurigakan, Demikian kata Tianta Imoki, Kukira dia sendiri penyamaran Biao Jiyusian Sing, Ya, mungkin sekali, Kenapa tadi kubiarkan dia pergi, Marilah kita menuju ke barat menemuinya seperti ramalannya tadi, Tianta Imoki berpendapat, Kalau dia betul Biao Jiyusian Sing adanya, Tentu dia menunggu kita di sana, Kalau dia hanya menipu saja tanya Jibun, Belum terlambat kita kembali ke sini dan geledah gedung setan ini, Begitulah mereka lantas keluar menuju ke barat, Kira-kira 10 li jauhnya, Tempat yang ditunjuk ternyata adalah tegalan liar yang tak dihuni manusia, Hanya sebuah jalan kecil lurus langsung ke arah barat, Sekian lama mereka celingukan tak melihat bayangan seorang pun, Setelah berunding, Akhirnya mereka maju lagi puluhan tombak jauhnya, Namun tetap tidak melihat bayangan seorang pun, Agaknya kita memang ditipu, Ujar Jibun Gegetun, Ah, kenapa kau begini tak sabar, Tuh lihat, Bukankah di atas gundukan tanah sana ada orang? Belum tentu dia orang yang hendak kita cari, Sementara itu jarak mereka sudah semakin dekat, Nah, itulah dia, Orang tua bungkuk teriak Jibun, Semangatnya seketika berkobar, Hayolah cepat, Dua sosok bayangan melesat bagai panah meluncur, Memang betul orang yang duduk di atas gundukan tanah adalah orang tua bungkuk yang pernah mereka lihat di Pekciok Hang yaitu Biao Jiusyansing, Dari kejauhan Jibun menyapa sambil langkat sebelah tangan, Maaf, Chuan menunggu terlalu lama, Biao Jiusyansing tertawa, Katanya, Ah, tidak, Lohu juga baru datang, Chuan memang tabib kelilingan yang pintar, Pujian, Pujian, Kalian bisa mencariku ke gedung, Setan di kota Cinyang, Patut dipuji juga, Marilah kita bicara soal itu, Tentunya kau sudah tahu maksud kedatangan kami karena sehut, Bukan aku sendiri tiada minat mendapatkan sehut, Chuan tak usah mungkir dengan urusan lain, Ucapanmu bikin Lohu heran dan tak mengerti, Jibun mendengus, Jengitnya, Chai hal kagum akan gerak-gerik dan kepandayan silatmu, Hal itu tak perlu kau katakan, Aku tidak suka dipuji, Lekaslah Chuan kembalikan saja, Tiada keinginan lain kecuali ku minta kembali barangku itu, Em, Kau semakin ngelantur, Sebetulnya barang apa yang kau minta anting-anting batu pualam itu, Bergetar sekujur badan Biao Jiyusian Sing, Teriaknya dengan penuh haru, Apa? Apa katamu anting-anting batu pualam itu, Kan? Anting-anting itu hilang ucapan ini amat lucu, Jibun melengak malah, Cepat Tianta Imoki menyela, Apa maksud perkataan Chiam Pua barusan Biao Jiyusian Sing tergelak-gelak, Sahutnya, Bukankah dia memperbincangkan anting-anting pualam itu betul, Chuan menegas anting-anting itu hilang, Apa maksudmu kalau tidak hilang, Kenapa dicari Kian kemari, Bukankah persoalannya cukup jelas jadi kau juga tahu akan anting-anting itu orang sebagai diriku, Barang berharga apa yang tidak ku ketahui Chai Hei memohon dengan hormat, Tukas Jibun, Harapkah suka kembalikan, Apa, Anak muda, Kau kira lohu yang mencurinya teriak Biao Jiyusian Sing, Berdasar apa kau berani menuduh lohu Jibun tertegun bahwasannya bayangan yang merebut anting-anting dari tangannya itu tidak dilihatnya jelas bentuknya, Hanya menurut dugaan dan rabaan Tianta Imoki saja sehingga dia mencari Biao Jiyusian Sing yang gerak-geriknya memang mirip dengan pencuri itu, Terang persamaan ini belum meyakinkan untuk dibuat tuduhan, Memang tidak sedikit orang yang mungkin memiliki ginkang sehebat itu, Namun kepandayan mencuri setinggi itu rasanya sukar dicari keduanya, Maka Jibun lantas menjawab, Berdasarkan gerakan dan caranya, Kera bagaimana anting-anting itu nyap, Direbut dari tanganku, Oh, Rada ganjil kejadian ini, Chua tak usah mungkir, Lekaslah kembalikan, Demi mengejar kembali anting-anting itu, Aku takkan segan-segan turun tangan dengan keji, Bicara soal Kera dan kepandayan, Kau anak muda ini belum apa-apa dibandingkan aku, Di hadapan lohu jangan kau tak kabur, Ketahuilah, Dengan kedudukan dan ketenaran lohu, Tidak sedih aku melakukan care serendah itu, Apalagi mungkir, Tapi barusan kau bilang tahu akan seluk anting-anting itu, Kenapa harus heran, Bukankah kau pernah menolong putri keluarga Chiang dari Kai Hong yang ditawan Cipto Hwe, Karena merasa hutang budi, Dia memberi anting-anting sebagai tanda mata, Kejut dan berubah air muka Jibun, Kau juga tahu akan hal itu suaranya gemetar, 6.18, Putri dari Istana Ngeluwi Kiong, Ya, Kebetulan hari itu aku memergoki kejadian, Kata Biao Jiyusian Sing, Di tangan bu anting-anting itu adalah benda pusaka, Namun di tangan orang lain tak ubahnya seperti barang rongsokan belaka, Kenapa Jibun heran dan tidak mengerti? Berkata Biao Jiyusian Sing sungguh-sungguh, Tanda kepercayaan Chiang Wibin untuk mengambil hartanya bukan terdiri dari anting-anting itu saja, Malah ada aturannya pula. Kalau dia berikan anting-anting itu pada seseorang, Seluruh cabang perusahaannya juga diberitahu kepada siapa dia berikan tanda kepercayaan itu, Hanya dengan tanda kepercayaan saja tak mungkin bisa ambil uang, Harus tanda kepercayaan dan orang yang membawanya cocok satu sama lain sesuai laporan dari pusat. Kalau tidak, Betapa besar kekayaan Chiang Wibin, Apa tidak bakal bangkrut kalau hartanya boleh sesuka hati diambil? Orang hal ini memang tak pernah terpikir oleh Jibun, Kedengarannya juga masuk akal. Berkata Biao Jiyusian Sing lebih lanjut, Persoalannya tidak terletak pada nilai dan manfaat dari anting-anting itu, Tapi pada maksud dan tujuan dari pemberian anting-anting kepadamu, Betul tidak, Jibun tak mampu menjawab, Agaknya persoalan semakin rumit, Peduli kemana maksud tujuan Chiang Bingcu memberi anting-anting itu, Betapapun dirinya harus bertanggung jawab. Tiba-tiba Tianta Imoki cekikikan, Ujarnya, Di tangan orang lain mungkin anting-anting itu tak berarti lagi, Namun kalau terjatuh di tangan Tuan, Dengan kepandayan cuan menyamar terguncang hati Jibun, Kepandayan Biao Jiyusian Sing merias diri dan menyamar juga tiada bandingannya dalam Buen, Selama ini tiada orang yang pernah melihat muka aslinya, Jika anting-anting itu terjatuh di tangannya, Betapa dia takkan menyaruh sebagai dirinya untuk melepaskan nafsu tamaknya, Maka ia manggut-manggut mendengar ucapan Tianta Imoki. Biao Jiyusian Sing terloroh-loroh, Serunya, Orang maling juga ada aturannya, Kau kira orang macam apa lohu ini menurut caramu merebut sehut, Persoalan apapula yang tak bisa kau lakukan mendelik match Biao Jiyusian Sing, Katanya, Harta benda dan sehut merupakan persoalan yang berbeda bagi Bu Lim, Betapa tenar dan tinggi kedudukan Bu Ching So dan Siang Tian Ong, Mereka toh sekongkol hendak merebut sehut itu kata-kata yang tajam ini membuat Jibun mati kutu tak dapat mendebat lagi. Tapi kecerdikan Tianta Imoki lebih tinggi daripada Jibun, Segera ia menanggapi, Sesuai apa yang kau katakan, Untuk sementata biar kami percaya omonganmu, Tapi di puncak Pek Tio Aham kau pernah membeber asal lusuh sendiri sebagai seorang pentolan maling yang bertingkat tinggi. Hilangnya anting-anting itu bukan mustahil karena dicuri oleh orang golonganmu, Sesuai kedudukan dan tingkatanmu, Apakah Sudi tolong menyelidiki persoalan ini? Biao Jiyusian Sing menepukur sebentar, Sahutnya kemudian, Nah, kan harus begitu bicaranya. Baiklah, akan ku bantu mencarinya, Mas Gul Hati Jibun, Perjalanan kali ini terhitung sia-sia, Ucapan Biao Jiyusian Sing tidak meyakinkan dirinya, Namun ia tak berani berkukuh menuduhnya, Agaknya memang sulit untuk menemukan anting-anting itu. Maka segera Jibun buka suara, Chai Hei masih mohon keterangan darimu, Soal apa tentang Jit Sing Ko Jin yang bersekongkol dengan Tuan, Sekongkol dengan kutukas Biao Jiyusian Sing dengan mati melotot. Kejadian diri Pek Siok Hang itu, Siapapun tahu apa latar belakang yang tersembunyi di balik peristiwa itu, Haha, anak muda, Jangan kau kira otakmu paling pintar sendiri, Aku hanya ingin tahu jerjak Jit Sing Ko Jin, Lo, memangnya kau tidak kenal dia untuk apa kau cari Jit Sing Ko Jin Untuk membuat perhitungan hutang jiwa, Kaget sambil menyurut mundur Biao Jiyusian Sing, Teriaknya terbeliak, hutang jiwa siapa Jibun menggertak gigi, Tanyanya, Chuan Sudi memberi tahu jejaknya Biao Jiyusian Sing menggeleng, Katanya dengan suara tawar, Aneh bahwa kau punya perhitungan dengan dia, Kau menuntut balas sakit hati orang lain tanpa menjawab pertanyaan, Jibun, Malah mendesak dengan suara berat. Ucapanmu membuktikan bahwa kau berhubungan erat dengan dia, Harapkah suka beritahu di mana dia sekarang aneh, Gumam Biao Jiyusian Sing, Teka teki apa yang telah dia lakukan, Chuan tidak menolak perintahku, Lohu akan sampaikan hal ini kepadanya, Biar dia sendiri yang membereskan perhitungan ini dengan kau, Chai He harap bisa segera bertemu dengan dia, Tidak mungkin, Jejaknya tidak menentu, Tak punya tempat tinggal tetap lagi, Apatuan betul-betul bisa menyampaikan kabar padanya sudah tentu, Masakah aku mesti ingkar janji padamu yang lebih muda, Dengan demikian maksud semula untuk mencari Biao Jiyusian Sing menjadi gagal, Demikian pula anting-anting pualam itu tetap tidak diketahui paranya, Jejak Jib. Sing Kojan juga tak bisa diketahui, Sungguh Jeh pun amat penasaran, Tiba-tiba pikirannya tergerak, Timbul suatu akal yang menghilami benaknya, Akalnya ini akan bisa membuktikan apa betul Biao Jiyusian Sing ini adalah orang yang rebut anting-anting pualam dari tangannya, Yaitu tangan kirinya yang beracun dan pernah menyentuh apanya robot itu tapi tanpa menimbulkan reaksi apa-apa, Maka tanpa bicara lagi, Seperti kilat mendadak ia menerjang ke arah Biao Jiyusian Sing, Sejak jalan darah mati hidupnya ditembus oleh orang tua aneh di bawah jurang Pek Chiyok Hang, Ditambah hawa murninya sendiri, Luekangnya sekarang sungguh teramat tinggi, Betapapun lihai dan tinggi kepandaian Biao Jiyusian Sing, Tak pernah dia menduga bakal diserang secara mendadak. Hanya sekali berkelebat, Sebat sekali tahu-tahu Jibun sudah melayang kembali ke tempatnya semula, Tangan kirinya yang beracun pun berhasil menutul badan orang. Tegak suseng, Teriak Biao Jiyusian Sing gemetar dengan menyurut mundur selangkah, Apa sih maksudmu Tianta Imoki, Terkesiap kaget dan melongo karena tindakan Jibun yang aneh serta mendadak ini, Sudah tentu ia tidak mengerti maksud tujuan Jibun, Soalnya dia tidak tahu menahu tentang rahasia tangan berbisanya itu. Berubah membesikat kurona muka Jibun, Katanya tandas, Nah, kenyataan sudah membuktikan tidak usah mungkir lagi, Serahkan anting-anting itu padaku, Kenyataan apa tanya Biao Jiyusian Sing melengat keheranan. Terlalu sedikit orang yang mampu bertahan dari seranganku, Kenyataan ini bukan kebetulan maksudmu orang yang menyerobot anting-anting Dari tanganmu itu juga lolos tanpa kurang suatu apa meski terpukul tanganmu yang berbisakankah sudah tahu. Kenapa tanya pula Hektometer, Cukup menarik juga persoalanmu, Ujar Biao Jiyusian Sing. Baiklah, Apa yang pernah ku ucapkan pasti ku tepati, Bertanggung jawab dan takkan berubah, Cai Hai takkan percaya begitu saja, Memangnya kau bocah ini bisa berbuat apa Biao Jiyusian Sing mengejek, Kecuali tanganmu itu, Ku ingin tahu ada apa lagi kemampuanmu yang lain, Ku kira kau takkan kecewa. Nah, Rasakan pukulanku ini sembari bicara Jibun lantas kerahkan tenaga ke tangan kanannya, Sejak mendapat saluran tenaga dari orang tua aneh, Terasakan oleh Jibun bahwa kekuatan yang ia kerahkan kali ini terasa amat keras dan dasyat, Di tengah suara hardikan terakhir, Tangan kanan pun menjotos dengan kekuatan hebat. Biao Jiyusian Sing angkat sebelah tangan, Sikapnya acuh tak acuh, Namun sebelum kedua kekuatan saling bentroh, Terasakan olehnya tekanan pukulan Jibun begitu keras dan besar. Tahu gelagat jelek, Lekas dia menahan gerakannya, Berbareng kaki menggeser cepat ke samping, Namun demikian damparan angin kencang yang dasyat bagai gunung meledak membuat dirinya terguncang sempoyongan. Betapa tinggi dan dalam kepandayan silat dari Lekang Biao Jiyusian Sing, Toh tidak berani melawan secara kekerasan, Hal ini membuat Jibun sendiri amat kaget, Disadarinya bahwa Lekangnya sekarang betul-betul sudah terlampau hebat Daripada tingkat yang pernah diabayangkan sebelumnya. Biao Jiyusian Sing mengunjuk heran dan kaget, Serunya dirangsang emosi, Buyung, kau, tak mungkin memiliki luakang setinggi ini kedengarannya amat lucu perkataan ini. Tianta Imoki sudah tahu akan pengalaman Jibun yang ketibaan rejeki di dasar jurang itu, Walau merasa di luar dugaan, Namun tidak heran dan kaget. Terlampau banyak kejadian yang tak mungkin dibayangkan di dunia ini, Jengek Jibun, Nah, rasakan pukulanku lagi, Dikala tangannya terangkat, Tiba-tiba Biao Jiyusian Sing juga bergerak, Hanya sekali berkelebat, Tahu-tahu tubuhnya sudah menggeser 10 tombak jauhnya, Begitu cepat sehingga sulit diikuti oleh pandangan mata. Tapi kepandaian Jibun sekarang sudah bukan olah-olah hebatnya. Lari kemana sembari membentak, Secepat terbang ia pun bergerak mengejar, Maka tertampaklah dua sosok bayangan orang berkelebat saling susul meluncur bagai meteor, Dalam waktu singkat bayangan mereka lantas lenyap. Tianta Imoki melenggung sekejap, Segera ia ikut mengejar ke arah sana, Namun kedua bayangan orang di depan sudah menjadi dua titik hitam yang melayang bagai asap terbang, Sebentar lagi sudah tak kelihatan. Dalam pada itu Jibun telah mengerahkan seluruh kekuatannya sambil tancap gas mengejar dengan kencang, Gerakannya senteng burung walet, Ternyata Biao Jiyusian Sing yang tersohor memiliki ginkang tiada bandingan ini dapat dikejarnya dalam jarak tertentu untuk sekian lamanya. Akan tetapi nama Biao Jiyusian Sing memang bukan gelaran kosong, Hanya terpaut selangkah saja, Betapapun Jibun tak mampu menyandaknya. Jurusan mereka menuju ke barat laut. Tak jauh di depan sana adalah pegunungan yang turun naik, Hutan lebat membentang di beberapa tempat, Hanya sekali menyelinap terus membelok lagi ke kanan, Tiba-tiba bayangan Biao Jiyusian Sing sudah lenyap di telan semak-semak. Dengan gemas Jibun terpaksa menghentikan pengejarannya, Walau tak berhasil menyandak lawan, Tapi bisa mempertahankan dalam jarak tertentu dengan Biao Jiyusian Sing yang memiliki ginkang paling top itu, Hal ini sudah cukup melegakan hatinya. Cepat sekali, Seng Surya sudah condong ke barat tanpa terasa. Jibun sudah putar balik hendak menemui Tiantai Moki, Namun ia merandek serta berpikir sekejap, Lalu ia ubah niatnya semula. Setelah menerawang keadaan sekitarnya, Segera ia tahu bahwa tempat di mana dia berada termasuk pegunungan Tongpek San. Dalam perjamuan berdirinya Witsu Hwe Tempo Hari. Witsu Hwe Echu pernah menyatakan padanya akan menyambut kedatangannya setiap waktu, Kini ia pikir lewekang dan kemampuan silatnya sekarang kiranya cukup berkelebihan untuk bekal menuntut balas, Kenapa tidak langsung meluruk ke Tongpek San saja dan bertindak menurut gelagat, Kalau gelagat tidak menguntungkan boleh pura-pura menanyakan keselamatan Pui Chi Hwe E, Sekaligus untuk mencari tahu jejak toh jilan, Untuk menunaikan pesan orang tua aneh itu. Setelah berketetapan, Segera ia berlari menuju ke arah Tongpek San. Bayangan Biao Jius Yansing masih selalu mengganggu pikirannya, Ia yakin anting-anting itu pasti terjatuh ke tangan maling sakti itu, Yang paling mengerikan adalah orang tidak jari menghadapi tangannya yang berbisa, Malah waktu menyamar tabib kelilingan, Orang pun mengorek rahasia pribadinya, Hal ini sungguh amat luar biasa, Kecuali ayahnya rasanya tiada orang lagi selain orang tua aneh dalam jurang itu yang tahu, Lalu dari mana Biao Jius Yansing bisa tahu pula? Orang ini pandai menyamar diri, Sulit ditemukan, Terutama dirinya harus memberi pertanggungan jawab kepada Chiang Bingcu, Lebih celaka kalau keluarga Chiang mengalami kebangkrutan harta benda, Bukankah ia malu berhadapan dengan mereka? Semakin dipikir semakin membuat hatinya masgul, Liku-liku kehidupan kangong sungguh serba berbahaya, Malah kepandaian silat tinggi pun takkan berguna, Bekal pengalaman dan pengetahuan umum adalah yang terpenting, Sejak keluarganya mengalami bencana, Sifatnya memang sudah jauh berubah, Kini setiap menghadapi persoalan dia cukup tabah untuk berpikir dan mengendalikan diri, Wata aslinya yang tersembunyi selama ini, Baru sekarang mulai terhalau dan berubah semua sepak terjangnya, Karena perubahan itu sendiri timbul dari nuraninya yang murni, Maka sifat brutalnya selama ini menjadi berubah tabah dan terkendali, Karena alam pikirannya terus bekerja, Sehingga tanpa terasa gerak badannya sedikit lamban, Maghrib sudah berlalu, Tabir malam pun menjelang, Jagat raya kini sudah menjadi gelap bulita, Sinar pelita di perkampungan di depan nan jauh sana sudah mulai tampak, Sekonyong-konyong dari belakangnya berkumandang sebuah suaranya ringenteng, Berhenti tuan jibun tersentak kaget dari lamunannya, Segera ia berhenti, Waktu ia berpaling dilihatnya seorang gadis berpakaian ketat warna putih berdiri di depannya, Malam gelap remang-remang, Namun bayangan yang serba putih jelas kelihatan, Nona siapa tanya jibun, Tanpa menjawab gadis haju putih itu maju mendekat sambil mengamara mati jibun, Katanya, Agaknya siangkong, Cuan muda, Adalah tegak suseng gadis ini masih asing bagi jibun, Namun ia mengiakan juga, Sungguh beruntung dapat bertemu di sini, Apa, Kenapa beruntung aku mendapat perintah majikan untuk ngundang siangkong ke sana, Heran jibun, Tanyanya dengan menegakkan alis, Siapakah majikanmu setelah berhadapan tentu siangkong akan tahu, Jibun berpikir pulang pergi, Ia kira orang mungkin dari aliran yang tidak genah, Daripada tersangkut banyak urusan lebih baik tidak, Kunjungannya ke W2HWE untuk menyelesaikan pribadinya lebih penting, Maka ia menjawab tawar, Harap beritahu kepada mei ikanmu, Aku sendiri ada urusan penting, Terpaksa menolak undangannya, Tapi ada seseorang ingin betul bertemu dengan siangkong, Siapa Tianta Imoki? Apa? Dia, Dalam detik-detik kehidupannya yang terakhir, Ia ingin melihat siangkong, Melihat yang terakhir? Apa maksudmu setelah sampai di tempat tujuan, Siangkong akan jelas seluruhnya, Baru 2 jam sejak Jibun mengejar beliau Jiusyansing berpisah dengan Tianta Imoki, Kata-kata yang memancing dari gadis baju putih ini rada ganjil, Walau dirinya tidak pernah menaruh cinta terhadap perempuan yang disebut itu, Namun selama bergaul belakangan ini timbul juga rasa persahabatannya, Keselamatan jiwanya tak boleh tidak diperhatikan sama sekali, Maka ia berkata, Baiklah, mari tunjukkan jalannya, Silakan ikut diriku, Ujar gadis berbaju putih sambil putar tubuh terus berlari ke arah selatan, Setelah berlari cukup lama, Mereka membelok ke timur memasuki sebuah hutan. Kepandai yang Jibun kini sudah tinggi, Nyalinya pun besar, Walau merasa curiga, Ia tak gentar. Tak jauh mereka memasuki hutan, Tahu-tahu menyalas barisan lampu-lampu gantung berderet memanjang menuju ke depan sebuah kelenteng kecil, Di depan kelenteng berdiri berjajar di kanan-kiri delapan laki-laki berseragam putih, Sikapnya garang dan kering, Begitu Jibun muncul mereka sama mengunjuk rasa tegang. Memang nama tegak suseng sudah cukup menggetarkan nyali setiap insan persilatan, Apalagi pukulan tangannya yang jahat, Membunuh orang tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun, Mungkin hal inilah yang menciutkan nyali mereka. Memasuki pintu besar, Mereka tiba di sebuah ruang pendopo yang amat luas, Di depan bagian pinggir, Empat gadis berpakaian ketat warna putih masing-masing berdiri di kanan-kiri, Dua lampion besar warna merah tergantung di impran, Suasana terasa mencekam. Dari pintu besar sudah kelihatan jelas keadaan ruang pendopo yang diterangi lampion warna kehijauan, Sehingga keadaan di belakang sana rada remang-remang, Asap mengepul tinggi, Namun tidak kelihatan bayangan seorang pun. Gadis yang menunjuk jalan membalik serta berkata, Harap siang kong tunggu sebentar, Lalu dia berlari ke belakang, Tak lama ia keluar kembali dan gerakan tangan, Silakan masuk tanpa curiga dan tidak ragu sedikit pun, Dengan langkah tegap jibun lantas masuk. Hah tiba-tiba ia menjerit tertahan waktu memandang sana, Di lantai ruang pendopo ternyata terbaring 13 mayat orang berseragam putih, Noda-noda darah belum kering, Agaknya mereka terbunuh dalam waktu dekat ini. Selagi dia melenggong, Bau harum tiba-tiba merangsang hidung, Tampak seorang gadis muda melihat tak ubahnya seorang putri raja Dengan pakaian serba putih berjalan keluar dari belakang tabir kain sari, Di belakangnya mengiring seorang laki-laki tua berjubah putih dan berperawakan tegap kekar. Begitu meihat laki-laki tua jubah putih ini, Jibun lantas tahu siapa mereka orang ini. Orang Golui Kiong. Laki-laki jubah putih bertubuh tinggi besar ini adalah komandan patroling Golui Kiong, Yaitu Peikset Sin Gecun yang pernah dilihatnya waktu memperebutkan sehut tempoh hari, Tiantai Moki pernah melukainya dengan Sohli Sin Ciam. Dengan langkah gemulai puteri jelita berpakaian serba putih ini menuju ke tengah terus duduk di kursi kebesaran yang berlapis kulit harimau, Peikset Sin tetap mengiringi di sebelahnya. Berkulit putih bersih rambut hitam mengkilap, bibir merah laksana delima merekah, Mengenakan pakaian serba putih, begitu cantik jelita puteri ini hingga menyiawakan pandangan rasanya. Tanpa terasa Jibun menelan air liur. Kelihatannya gadis berbaju putih ini lebih cantik dari gadis baju merah putih HWI, Sikapnya lebih agung dan suci, lembut dan ramah. Dengan mata melotot Peikset Sin pandang Jibun, Katanya, Tegak Suseng, majulah menghadap Kiong Chu, puteri, kami, tergerak hati Jibun, Tak diduganya bahwa puteri Gow Nwi Tiong akhirnya terseret juga ke percaturan dunia persilatan, Peduli kedudukan dan asal-usulnya, apalagi dia seorang perempuan, Betapapun dirinya tak boleh berlaku gegabah dan tidak tahu aturan, Maka ia segera mengangguk. Katanya, Chai He menyampaikan hormat, puteri baju putih mendehem, Lalu menjawab, Chuan tak usah banyak adat suaranya semerduki Chuan burung kenari, Walau sikapnya dingin, namun kedengarannya nyaring. Ada persoalan apa nona mencari kutanya Jibun. Tentunya Chuan tidak lupa utang tujuh jiwa anak buah kami bukan? Chai He tidak pernah menyangkal, Sebagai insan persilatan yang berkelana di Kangau, Golok selalu berlumuran darah, Jika aku tidak bunuh orang kepalaku sendiri yang bakal terpenggal, Kalau kedua pihak sudah saling bertentangan, Mati hidup atau luka-luka merupakan kejadian jamat, Tentunya nona tahu juga akan hal ini, Puteri baju putih itu tertawa-tawar, Katanya, memang betul juga, Namun caramu membunuh mereka kukira terlalu rendah, Jadi untuk hal ini kah nona mengundangku kemari? Agaknya Chuan amat tabah dan sabar memangnya kau kira aku tidak punya pekerjaan Dan hanya ingin mengobrol dengan kau lalu apa maksudmu? Jelaskan saja, Chuan sudah melihat ketiga belas mayat itu Itulah buah karya Tianta Imoki, Berdegup hati Jibun. Belum lama dirinya berpisah dengan Tianta Imoki, Bagaimana mungkin dia membunuh orang-orang ini? Dari pergaulannya belakangan ini ia tahu bahwa Tianta Imoki tidak bersifat kejam dan suka membunuh orang, Maka dengan sikap tak acuh ia berkata, Apakah mereka anak buahmu? Pandai betul mereka mencari kematian berubah rona muka putri baju putih, Katanya mendesis dengan mati setengah memicing, Chuan pandai putar lidah, Namun menurut aturan Kang O, Setiap utang jiwa harus bayar jiwa, Tanpa diselidiki dulu sebab musababnya dan pihak mana yang salah terhadap orang-orang sebangsa Tuan, Kukira tidak perlu mempersoalkan siapa salah siapa benar, Jibun naik pitam, Mukanya membesi, Katanya sambil mengeringit kening, Nona sendiri yang mengatakan demikian, Bagus sekali, Kalau begitu aku lelua satu runtangan, Tegak suseng, Jengek putri berbaju putih dengan ada mencemooh, Malam ini jangan harap kau bisa bertingkah di sini, Agaknya Nona amat yakin, Apakah hendakmu marilah ikut aku ke belakang, Dengan gerakan bergontai ia berdiri terus menuju ke belakang deretan patung pemujaan, Begitu gemulai gerak-geriknya sungguh amat menawan hati, Jibun mengikut di belakangnya, Di balik deretan patung-patung mereka diadang sebuah pintu tengah, Begitu memasuki pintu tengah ini, Nafsu membunuh seketika merangsang hati Jibun, Menyusuri serambi panjang yang terbuat dari papan-papan batu marmer, Akhirnya mereka tiba di sebuah pekarangan, Di empat penjuru tergantung lampu-lampu kaca yang membuat tempat ini terang-benderang, Tepat di tengah-tengah pekarangan, Berdiri dua cagak kayu, Seorang perempuan tampak terbelenggu di cagak sebelah kanan, Dia bukan lain adalah Tianta Imoki, Tertampak kedua matanya guram, Darah meleleh dari hidung dan mulutnya, Rambutnya awut-awutan, Pakainya kusut masai, Kalau bukan terluka parah waktu berhantam, Tentunya dia disiksa dengan kejam, Empat laki-laki berbaju putih berjajar di belakang cagak, Dua di antaranya masing-masing mengacungkan pedang kehiatu mematikan di badan Tianta Imoki, Begitu melihat Jibun muncul, Tiba-tiba terpancar cahaya aneh pada kedua biji metel, Tianta Imoki namun cepat sekali lantas lenyap pula, Terunjuk senyuman getir pada wajahnya, Putri berbaju putih tadi beranjak ke kanan dan berdiri di pinggir sana, Tuk Set Sintegun tetap mengiringi di belakangnya, Sementara empat orang laki-laki tua berjajar di sebelah kiri, Agaknya kepandaian dan kedudukan keempat orang ini tidak rendah, Muka Jibun sudah membesi gelap, Sekali melejik dia meluncur ke tengah pekarangan, Katanya dengan suara gemetar kepada Tianta Imoki, Cici, apa yang telah terjadi kata Tianta Imoki sayu, Tujuanku mengejarmu di tengah jalan keperguk mereka, Akhirnya tertawan, kau terluka ya, Malah disiksa pula, Mendadak Jibun putar badan, Teriaknya beringas kepada putri berbaju putih, Lepaskan di adingin suara putri baju putih, Cagak yang satu itu sudah ku siapkan untukmu, Tuan, Pintu neraka sudah terbuka menyambut kalian, Betapa sabar Jibun juga tak tertahan lagi, Apalagi yang dihadapi adalah Ngkol Wikiong, Kenapa ia harus sungkan-sungkan terhadap golongan rendah ini, Saking gusar ia malah terbahak-bahak, Serunya, Bagaimana kalau yang berkuasa di neraka juga takut menerima kedatangan kukul, Kukira pikiranmu yang keblinger nona masih muda dan cantik kerupawan, Apakah kau sudah bosan hidup tiba-tiba salah seorang berbaju putih di belakang Cagak melolos sebilah badik terus diacungkan di depan muka Tianta Imoki, Putri baju putih berkata pula, Betapa cantik rupanya itu, Apakah kau senang melihat mukanya berhias agaknya Tianta Imoki sudah nekat, Serunya, Nik, Jangan hiraukan aku, Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Badik di tangan laki-laki itu tiba-tiba menggores ke muka Tianta Imoki yang cantik itu dan meninggalkan sejalur luka memanjang jiang berdarah, Jibun mengertap gigi, tenaga sudah dipusatkan pada telapak tangan kiri, Mukanya merah padam di lumuri nasu yang membara, Namun sedapat mungkin ia tekan perasaannya, Dengan tajam ia pandang Tianta Imoki, Pandangan yang menyatakan bahwa ia telah berlaku gegabah, Membalas budi kebaikan dengan keberutalan, Tianta Imoki pejamkan mata, Dua titik air mata membasahi pipinya, Tegak suseng, Jangan kau tidak tahu diri, Menyerahlah saja E.J. Putri Baju Putih, Mendelik sebesar kelereng biji metu Jibun, Badannya gemetar menahan emosi, Seluruh urat nadinya terasa hampir meledak saking gusar dan gugup, Solo, Empat tertua, Putri Baju Putih memberi perintah, Tangkap dia serentak keempat laki-laki tua yang berdiri di sebelah kiri mengiakan, Dengan langkah rapi dan teratur, Mereka bergerak pelahan menghampiri Jibun, Bahwa pihak musuh mulai bergerak sebetulnya malah kebetulan bagi Jibun, Namun jiwa Tianta Imoki terancam di ujung pedang musuh. Menangkap perampok harus menawan pentolannya. Begitu timbul pikiran ini, Cepat sekali ia menubruk ke arah Putri Berbaju Putih itu. Agaknya Putri Baju Putih sudah menduga dan siaga, Begitu Jibun berkelebat segera ia gerakan kedua tangannya memapak, Ia berduduk sambil melontarkan pukulannya, Namun kekuatannya sungguh hebat luar biasa. Belum di tengah suara dasyat ini, Gerak-gerik Jibun sedikit terganggu, Tokset Sin yang siap dari samping segera menghantam. Hebat sekali Jibun mematahkan serangan orang dengan telapak tangan kanan. Sejak dukangnya berlipat ganda, Setiap gerak-geriknya membawa desir angin kencang. Dua kekuatan saling bentrok mengeluarkan angin yang berderai keempat penjuru, Tampak Tokset Sin terhuyung-huyung, Darah menyemprot dari mulutnya, Putri Baju Putih menjerit kaget karena tidak menduga bahwa Jibun memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Dalam pada itu keempat laki-laki tua serbab putih juga lantas melompat maju mengurung Jibun, Setiap kali menubruk dan menerjang, Setiap kali serangan Jibun selalu gagal dan kandas, Ia tetap terkepung oleh empat lawannya. Semua ini terjadi dalam sekejap saja. Tanpa bersuara, Cukup dengan isyarat kedipan metu serempak keempat laki-laki tua itu dapat bergerak bersama dan menggempur. Dapatkah Tianta Imoki diselamatkan oleh Jibun? Siapakah sebenarnya si pencuri anting-anting milik Jibun dan dapatkah ditemukan kembali?